Halo put geng, kali ini uang mau bikin sambal cumi dengan mudah dan simple banget ya Dan ini juga tahan lama ya, bisa disimpan beberapa hari Pokoknya ini tinggal disajikan aja dengan nasi putih hangat, pokoknya mantul banget Nah kalau ingin tahu resep dan cara uang bikinnya, tonton terus video ini sampai selesai Dan jangan lupa juga di subscribe channelnya, oke? Untuk bahannya ada 1.4 kilo cumi, udah dipotong-potong dan udah dibersihkan ya Terus untuk bumbunya ada 1 sendok teh garam, 2 sendok teh alu jamur, 1 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh terasi yang udah digoreng Lalu untuk bahan-bahan sambalnya ada 15 buah cabai merah, ada 20 buah rawit merah, 1 buah tomat, 10 siung bawang merah, 6 siung bawang putih 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, dan 1 batang serai yang udah digeprek ya Oke untuk step yang pertama, ini kita goreng terlebih dahulu untuk cuminya Ini minyaknya udah uap panasin terlebih dahulu ya, jadi tinggal dimasukin aja Dan ini kita goreng, gak usah matang-matang banget ya, sampai setengah matang aja Nah kalau misalkan udah matang, udah kenyal-kenyal ya, langsung diangkat aja Oke untuk cuminya ini kita tiriskan terlebih dahulu ya Oke selanjutnya ini kita potong-potong 1 buah tomat Nah untuk tomatnya ini kita potong kotak-kotak kecil aja kayak gini Nah lalu untuk bawang merahnya ini kita iris-iris aja tipis ya Jadi untuk bawang merahnya ini gak ikut kita haluskan ya, jadi cuma bawang putih aja yang kita haluskan Nah ini kita iris-iris tipis aja kayak gini Nah lalu kita haluskan menggunakan blender untuk bawang putih, rawit merah, dan juga cabai merahnya Ini kita masukin aja semua ya, lalu kasih air juga secukupnya aja untuk airnya Setelah itu langsung kita blender aja, dan untuk blendernya gak usah halus-halus banget ya Jadi masih agak kasar, nah asal aja kayak gini Oke selanjutnya ini langsung aja panasin minyak ya Kasih secukupnya aja untuk minyaknya, lalu setelah itu kita goreng untuk tomatnya Nah ini kita goreng tomatnya sampai laju Nah ini tomatnya udah layu ya, sekarang langsung kita masukin aja bawang merahnya Nah ini kita tumis aja, kita goreng sampai harum ya, sampai warnanya itu agak kecoklatan Nah setelah itu langsung kita masukin aja cabai yang udah kita blender tadi ya Nah ini langsung kita tumis aja Jangan lupa masukkan serai, daun jeruk, dan juga daun salam ya Biar nanti aromanya lebih harum lagi Nah setelah itu kita kasih bumbu aja, masukkan kaldu jamur, garam, gula pasir, dan juga terasi ya Lalu kita aduk-aduk lagi aja, sampai bumbunya itu tercampur rata Nah kalau misalkan bumbunya udah berasa ya, udah pas, langsung aja kita masukkan cuminya Lalu tinggal kita aduk-aduk aja, sampai mateng Ini aromanya harum banget ya, terus pasti ini rasanya tuh pedes banget Nah ini udah mateng, langsung kita angkat aja Nah itu dia resep sambal cumi ya, yang simple dan mudah banget Semoga bermanfaat dan menjadi referensi untuk kalian membuatnya di rumah Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye